Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi yang dari kemarin itu ada yang request guys Jadi aplikasi ini adalah aplikasi game turbo ya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini support semua device Jadi apapun device yang kalian miliki bisa menggunakan aplikasi ini guys Nah, aplikasi ini adalah aplikasi game turbo Black Shark Nah, kalau kalian merasa Black Shark yang kemarin atau yang dulu saya upload di channel ini Sudah mulai tidak worth it lagi, kalian download yang ini guys Karena yang ini sudah diperbarui, sudah diupdate, sudah dioptimalkan lagi Sehingga performanya akan lebih ngak lagi saat digunakan di HP kalian masing-masing Aplikasi ini dirancang untuk Android versi lama ya Jadi kalau kalian mempunyai Android versi baru, sebenarnya bisa menginstal aplikasi ini Tetapi aplikasi ini ditujukan dan dikhususkan untuk Android versi lama ya Sekitaran 9 ke bawah lah ya Kalau kalian ingin menggunakan aplikasi ini di Android versi terbaru, juga bisa menginstalnya Jadi kalian tidak perlu khawatir, tetapi ini diutamakan untuk Android versi lama guys Karena fiturnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat juga Jadi cocok banget untuk Android-Android lama Tampilannya itu RGB, jadi bisa berubah-berubah warna Ala-ala gaming, begitulah ya Dan aplikasi ini support semua game Jadi apapun game yang ada di HP kalian Kalian bisa menoptimalkannya guys Jadi tidak perlu ragu lagi, aplikasi ini tidak bisa menjalankan game kalian guys Kalau kalian bertanya, bang apakah aplikasi ini aman? Nah disini saya jawab, aplikasi ini aman banget Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menginstallnya Aplikasi ini aman banget, tidak merubah file resource game yang ada di HP kalian Jadi tidak ada hubungannya dengan akun bainet-bainet ya Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang merubah file resource game Seperti menambah diamond, mengunlock skin Nah itu aplikasi pihak ketiga Kalau aplikasi ini tidak bisa Aplikasi ini cuma meningkatkan performa refresh kalian Oke langsung aja Kalian download aja aplikasinya di deskripsi atau di kolom komentar yang udah saya selamatkan Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja Dan tunggu Ya detiknya, sekitar 40 detik Kalian tinggal tunggu aja Habis itu kalian tinggal download dan install aja Tanpa harus mencari password lagi ya Kalian tinggal gunakan aja aplikasi ini Install seperti biasa Tapi sebelum itu, agar kalian tidak ketinggalan aplikasi requestan kalian sendiri Atau aplikasi terbaru yang di upload di channel ini Silahkan komen aja Dan like, komen, like, subscribe Dan ya share juga lah ya Ke social media kalian guys Oke langsung aja kita ke aplikasinya guys Let's go Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya ya Kalau kalian udah mendownload Kalian tinggal buka aja di jari shiver Habis itu cari folder download guys Berhubung disini tadi saya Membackup-upnya Pasti ada di folder Apps Backup Reinstall Jadi disini Kalau kalian tinggal cari aja di folder download ya Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya gimana Kalian tinggal tunggu aja detiknya sampai selesai Itu cuma 45 detik Kalian tidak perlu mencari password Kalian tidak perlu Ya tidak perlu Tidak perlu lewat sorting Kalian tinggal tunggu aja 45 detik Habis itu download dan install aja guys Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari shiver Dan cari folder download Dan tinggal install aja ya Jadi aplikasinya ini ringan banget Kalian tinggal gunakan aja Disini kalian tinggal Tinggal open aja Jadi tampilannya seperti ini guys Game turbo black shark Nah jadi fitur RGB nya seperti ini ya Disini dia bisa berubah-berubah warna Begitu guys RGB Begitu ya guys ya Dan aplikasi ini sangatlah optimize Optimal lah saat digunakan untuk bermain game Kalian tinggal optimalkan optimize device nya Disini kalian tinggal hidupkan aja Nah disini sekarang kalian tinggal tambahkan game yang mau kalian mainkan Ini khusus untuk HP-HP yang lag yang FPS nya tidak stabil Ataupun frame drop Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk menstabilkan itu semua Kalian tinggal tambahkan aja game yang mau kalian mainkan Karena aplikasi ini support semua game Support semua device Dan support semua Android Terutama Android versi lama ya Kalau udah kalian tinggal add aja Nah eh belum ditambahkan PUBG tadi OCOD Nah ini kalau udah biru seperti itu Kalian tinggal tambahkan aja Disini mobile legend nya Habis itu add Nah ini udah ada 4 game Tinggal PUBG guys Kalian tinggal cari aja game yang kalian suka Nah abis itu add Nah ini udah dapat game yang baru aja Saya tambahkan guys Disini kalian tinggal pilih ini Dan pastikan auto booster nya hidup Dan model spekifikasi nya kalian hidupkan Habis itu back aja Tampilannya sederhana banget ya Dan fiturnya juga sederhana Karena aplikasi ini emang khusus untuk Android lama Jadi RGB nya seperti ini Disini udah berubah web merah Merah Ungu Orange Begitulah ya Disini seperti itu Disini ada flash flash Jadi kayak Kayak nano teknologi Nano teknologi Nah sekarang Kalian tinggal pilih game Yang mau kalian mainkan Jadi aplikasi ini support semua game Seperti yang saya bicarakan tadi Disini saya beritahu ya Jika kalau kalian ingin performa yang baik Saat digunakan untuk bermain game Setiap kalian mau login Atau kalian mau main game Kalian lewat dari aplikasi ini guys Dan performa device kalian Akan jauh lebih baik Daripada kalian Membuka aplikasi atau game Dari Dari layar depan ya Lebih baik kalian membukanya disini Agar performa device kalian bisa dioptimalkan Karena aplikasi ini Tidak bisa berjalan otomatis Ketika aplikasinya belum dibuka Kecuali kalian udah membuka aplikasi ini Aplikasi ini akan Akan otomatis membuka sistem device kalian Agar performanya itu Lebih lancar saat digunakan Disini ada Ketujuan Ad game And apps ya Jadi tidak game aja App juga bisa Seperti Aplikasi yang sekiranya Aplikasi itu berat di hp kalian Kalian tinggal tambahkan aplikasinya Seperti fixr Fixr ini termasuk berat ya Apalagi kalau kalian mempunyai device Dengan ram 1, 2, sampai 3 Itu biasanya agak ngelag-ngelag gitu Kalian bisa menggunakan fixr nya ini Untuk mengedit Atau ya sekedar Mengasih efek-efek di foto Begitu ya Dan sekarang Kalian tinggal pilih game Yang mau kalian mainkan Disini ada 4 game Saya coba pilih ini aja Dan tunggu Ini akan memboosting Seperti ini guys Kalian tinggal tunggu aja Dan otomatis Setelah diboosting Game yang kalian pilih Akan kebuka Kalian tinggal gunakan aja Aplikasi gaming booster Atau game turbo black shark ini Untuk kalian gunakan sehari-hari Terutama saat bermain game Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Secara free Karena aplikasi ini Ya tidak ada iklan lagi Jadi Offline lah ya Oke langsung aja Kalian coba aplikasi yang satu ini Jika sekiranya ada masalah Saat digunakan Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian punya request Tentang aplikasi yang ingin dimoding Silahkan komen aja Di kolom komentar Atau kalau Aplikasi ini bermasalah Silahkan komen juga Di kolom komentar ya Kita ketemu di next video Bye 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 Bye